Halo sahabat Dion Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel catatan si Dion Tentunya masih bersama dengan saya sendiri Pada kesempatan kali ini kembali saya akan menyajikan sebuah tutorial untuk kalian semua Dan mudah-mudahan tutorial yang bermanfaat untuk kita semua Terutama untuk kalian yang memang mempunyai aktivitas di wilayah DKI Jakarta Tutorial kali ini yaitu bagaimana cara membuat surat tanda registrasi pekerja di Pemprov DKI Hal ini berkaitan dengan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat secara darurat di beberapa wilayah Indonesia Termasuk di wilayah DKI Jakarta mulai dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli Nah untuk membatasi mobilitas masyarakat di wilayah DKI Jakarta ini Pemprov DKI telah mengeluarkan aturan bahwa untuk pekerja yang melakukan aktivitasnya di Jakarta Keluar masuk setiap hari di Jakarta maupun dari Jakarta Maka pekerja tidak cukup hanya memegang surat dinas dari perusahaan Tetapi pekerja juga harus menunjukkan surat tanda registrasi pekerja yang sudah diunduh dari Pemprov DKI Nah bagaimana cara mengurus atau membuat surat tanda registrasi pekerja ini di Pemprov DKI Kalian simak saja tutorialnya baik-baik Jangan sampai kelewatan Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel Zatatansidion Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen Oke simak saja tutorialnya sampai selesai Semoga bermanfaat dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensyaratkan surat tanda registrasi pekerja atau disingkat STRP Untuk pekerja yang akan keluar masuk Jakarta selama PPKM darurat diberlakukan Berdasarkan informasi dari akun Instagram resmi Pemprov DKI Yaitu RDKI Jakarta Bahwa STRP itu berlaku mulai hari ini Senin 5 Juli 2021 Hingga 20 Juli mendatang Oke guys sebelum kita mulai tutorialnya Bagaimana cara membuat surat tanda registrasi pekerja atau STRP ini Silakan kalian simak poin-poin pentingnya terlebih dahulu sebelum kita mengajukan surat STRP ini Seperti yang kalian lihat di layar Bahwa mulai Senin 5-20 Juli 2021 Warga Jabodetabek wajib mempunyai surat tanda registrasi pekerja atau STRP ini Nah dalam surat ini dikategorikan 3 kategori Pertama kategori pekerja untuk sektor esensial Yang kedua kategori pekerja untuk sektor kritikal Dan yang ketiga kategori perorangan dengan kebutuhan mendesak Surat STRP ini berlaku bagi pekerja esensial Yaitu pekerja yang melakukan aktivitas pekerjaannya di perusahaan Di bidang yang sangat vital Seperti komunikasi dan IT, keuangan dan perbankan Pasar modal, sistem pembayaran, perotelan, non-penanganan karantina COVID-19 Dan juga industri orientasi ekspor Kemudian kategori kedua pekerja di sektor kritikal Seperti perusahaan yang bergerak di bidang energi, kesehatan, keamanan, logistik Dan transportasi, industri makanan, minuman, dan penunjangnya Dan lain-lain seperti yang kalian lihat ya Kemudian yang ketiga kategorinya yaitu untuk perorangan Namun dengan syarat, dengan kebutuhan mendesak Seperti kunjungan sakit, kunjungan duka atau antarjenase Hamil atau bersalin Pendamping ibu hamil atau bersalin Ini adalah surat tanda registrasi pekerja yang harus dimiliki oleh ketiga kategori Yang akan melakukan mobilitas keluar masuk Jakarta Oke, sekarang kita lanjut ke persyaratan registrasi Untuk persyaratan registrasi, untuk pekerja sektor esensial dan kritikal Itu ada empat syarat Pertama, siapkan KTP pemohon Yang kedua, surat tugas dari perusahaan Yang ketiga, sertifikat vaksin Dengan catatan masa transisi satu minggu dari diumumkan Atau surat penyataan vaksin dalam waktu dekat Dan yang keempat, disertakan foto 4x6 berwarna Rombongan wajib melampirkan di lampiran surat tugas Sedangkan persyaratan untuk perorangan dan kebutuhan mendesak Itu ada tiga persyaratan yang wajib dipenuhi Pertama, KTP pemohon Yang kedua, sertifikat vaksin Dan yang ketiga, foto 4x6 berwarna Surat SRP ini dikecualikan bagi instasi pemerintah Baik pusat maupun daerah TNI Polri dan instasi lainnya Seperti Bank Indonesia, OJK, pengantaran gas oksigen Dan lembaga lain yang sejenis Sekarang kita masuk bagaimana cara membuat Surat Tanda Registrasi Pekerja atau SRP ini Kalian simak baik-baik tutorialnya Bagaimana cara membuat SRP ini Pertama, untuk pemohon SRP wajib mengakses Halaman https jakevo.jakarta.go.id Kemudian yang kedua Si pemohon mengisi form Kemudian mengunggah atau mengupload Dokumen yang dibutuhkan Kemudian lakukan proses submit Jika sudah disubmit maka akan ada Verifikasi berkas Nah, verifikasi berkas UP, PMP, TSP ini Untuk memastikan bahwa dokumen yang diunduh Sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta Penerbitan SRP maksimal 5 jam Sejak persyaratan dinyatakan lengkap Dan yang kelima Jika kalian sudah dinyatakan lengkap Maka kalian bisa mengunduh SRP ini di https Jakevo.jakarta.go.id Sebenarnya cukup simpel untuk bisa melakukan Pembuatan surat SRP ini Selama kalian bisa memenuhi 4 persyaratan atau minimal 3 persyaratan yang diminta Sekarang kita lihat contohnya Ini contoh SRP untuk perorangan dengan kebutuhan mendesak Oke guys Kemudian di bawahnya Contoh SRP untuk perusahaan perseorangan Kemudian kita lihat Contoh SRP untuk perusahaan atau kolektif Oke guys Saya pikir inilah tutorial singkat yang bermanfaat Yang kita kutip dari akun Instagram resmi Pemprov DKI Yaitu RDKI Jakarta Mengenai pemberlakuan Pemberlakuan surat tanda registrasi pekerja SRP ini Untuk pekerja yang akan keluar masuk Jakarta Selama periode PPKM darurat di Jakarta Khususnya Diberlakukan Mulai tanggal 5 Juli Sampai tanggal 20 Juli mendatang Sampai ada Aturan terbaru nanti yang akan menggantikannya Terima kasih sudah menyimak Tutorial kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video-video selanjutnya Jika ada yang salah atau kurang sesuai Mohon maaf Silahkan kalian koreksi dengan memberikan komentar di kolom komentar Salam dari Dion Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh